Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan aku Yanni Pratia kali ini aku libur di jembatan Mongkok ya teman-teman ya inilah jembatan Mongkok yang dulu disitu jembatan di jadari jembatan seribu di jadari sekarang seperti ini lah penampakannya bersih, tidak ada yang jualan sama sekali inilah teman-teman siapa yang kangen jembatan jembatan di jadari Mongkok sekarang seperti ini ya bersih banget, tidak ada satupun yang duduk disini ataupun yang berjualan disini sekarang cantik teman-teman bersih juga si pula ya, mungkin sekarang Mbak E yang jualan atau yang liburan duduk-duduk itu sekarang di tamannya ya bener kan bersih banget kan sekarang dulu disini kanan kanan dan kiri itu dulu itu wah penuh dengan makanan made in Indonesia kita tinggal pilih sesuai dengan selera dan kesukaan kita itu disini ada semua ini sudah berapa tahun ini ya aku gak ke Mongkok sekarang kok bersih banget apalagi aku juga udah 3 bulan gak libur ya teman-teman jadinya kurang mengikuti perkembangannya jembatan Mongkok enak ya enak ya sekarang dipandang jalan pun sekarang itu enak bisa lenggang kangkung dulu disini itu antara yang jualan yang makan sama yang rehat-rehat duduk disini itu wah kenapa ya dulu juga dinamakan jembatan di Badari aku kurang tahu karena masih juga ya di Hongkong masih belapanan tahun dibanding ya senior-senior yang udah berpuluh-puluh tahun banyak banget wah bisa tiktokan disini bebas sekarang dinamakan Bidadari mungkin disini banyak mbak-mbak yang libur juga ya dulu dinamakan jembatan Bidadari seribu jembatan seribu Bidadari pertama kali dulu aku datang 2004-2005 itu aku sering kesini ya teman-teman wah itu kalau libur mau mencari makanan meet in Indonesia apa aja disini terus enak-enak itu loh murah-murah pisan bayangin sepanjang jalan teko kini teko kono sekarang aku bisa berlinggang kantong aku bisa jalan dari pinggir kiri sampai tengah sampai pinggir kanan tidak ada alangan bisa ekspresikan gaya wah ya gak seru ya gak ada jembatan Bidadari ada dulu kalau libur itu pasti kemana Mongkok Mongkoknya mana jembatan seribu Bidadari hanya tinggal kenangan tapi ya ada hikmahnya juga ini covid malih orang masing jodoh malih sepi jadi rame juga ini bawahnya pasar bawahnya pasar teman-teman itu sepanjang jalan itu sepanjang kono itu pasar merono ini dulu biarpun apa puasa atau tidak puasa itu tetap rame ya karena banyak juga yang warga Hongkong juga yang menyukai makanan Indonesia tidak hanya kita saja yang suka makanan Indonesia terus sekarang pun makan di sembarang tempat yang juga enggak boleh penah denda 5000 buka masker apalagi bis kokoknya makan buka masker itu enggak boleh dimanapun ya enggak ketahuan enggak ketahuan ya langsung dendok gas ooo 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 Terima kasih telah menonton!